Sorotan lain sodara, aksi salah tangkap yang dilakukan petugas kepolisian Resor Bogor di salah satu SPBU Cilengsi terekam kamera pemantau. Inilah detik-detik aksi salah tangkap yang dilakukan petugas kepolisian Resor Bogor di sebuah SPBU di Cilengsi Kabupaten Bogor. Terlihat petugas berpakaian preman turun dari mobil dan menghampiri kendaraan yang ditumpangi sepasang suami istri saat mengantre di SPBU. Korban kemudian dibawa ke dalam kendaraan milik petugas. Menurut keterangan korban salah tangkap bernama Subur, saat itu ia bersama sang istri hendak berjualan di pasar Cilengsi, namun dituduh sebagai pelaku perampokan. Ketika penyergapan, korban sempat diikat dan ditodong senjata api oleh petugas kepolisian. Tiba-tiba saja saya di Sergap gitu. Tiba-tiba di Sergap sama pihak, ya pokoknya anggotanya sih anggotanya. Itu ngomongnya Bapak sebagai pelaku narkoba atau perampokan gitu? Perampokan. Karena mobil kita tuh warnanya sama gitu. Oh gitu, jadi dari... Tapi udah beres sih Pak, udah clear. Alhamdulillah udah clear saya ke keluargaan. Sempat diikat apa Pak? Gimana Pak? Ya sempat diikat sih. Tapi yaudah lah, sekarang udah beres, udah gak ada masalah lagi. Ditodong pistol juga Pak? Iya, gak gitu. Lebih lengkap soal dugaan anggota polisi salah tangkap di Jawa Barat, kami tanyakan langsung pada anggota Kompolnas, Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf. Hingga saat ini, apakah Kompolnas sudah mendapat laporan terkait polisi salah tangkap? Apa yang bisa dicermati terkait kasus ini? Selamat petang, Sintia. Betul kami sebenarnya pada hari Jumat malam terpantau sendiri apa yang viral di media sosial, yang pada saat itu Jumat malam itu terpantau di media sosial, ada penyergapan yang terekam CCTV SPBU di Celengsi kira-kira seperti itu. Mendapatkan pantauan viral itu langsung kami, saya menyampaikan pihak sekretariat kan waktu sudah malam, untuk berkoordinasi dengan Irwasda Polda Jabar. Keesokan harinya langsung direspon oleh Polda Jabar, benar ada penyergapan, lagi dilakukan validasi, ini benar penangkapan atau tidak. Kemudian pihak Polres Kabupaten Bogor langsung dihubungin, langsung merespon. Di situ langsung riliskan pada hari Sabtunya, menyampaikan permohonan maaf, bahwa penyergapan itu ternyata salah tangkap. Nah ini tentu sangat memprihatinkan. Memang persoalan penegakan hukum ini sebuah tantangan itu. Dalam hal pembuntutan, ya kalau memang informasinya benar-benar tidak divalidasi terdahulu, memang berisiko seperti ini. Pak Yusuf, ini kan korban mengaku bahwa warna mobil yang sama menjadi alasan dasar keduanya ditangkap. Menurut Anda SOP-nya ini sebenarnya seperti apa sih? Dan kelalaian apa yang bisa menjadi sorotan di sini? Kalau kita cermatikan berdasarkan keterangan dari Kapolres Kabupaten Bogor kan ada sebelumnya kasus penjurian. Jadi keterangan ini kan berangkat dari informasi di antara tersangka yang sudah ditangkap memberikan ciri-ciri. Ciri-ciri seperti itu. Hanya tentu apakah ini ada kesalahan SOP, kesalahan prosedur, sehingga standar penangkapannya tidak benar-benar valid mengakibatkan salah tangkap. Tentu Kapolres Kabupaten Bogor sentiasa sudah merespon. Kami pandang sudah responsif. Karena pada saat ini semua unit restrim yang melakukan kegiatan penangkapan itu sedang dalam proses pemeriksaan. Ini kita dorong saja. Di mana letak kesalahannya. Kalau memang ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari anggota tentu kami yakin Kapolres Bogor tidak akan melepaskan mereka. Oke. Kedua korban salah tangkap ini juga mengaku bahwa sempat diikat tangannya dan merasa ada ancaman saat itu. Ini ditodong oleh senjata. Ini seperti apa Anda melihat ini? Sangsi apa yang paling tepat untuk melihat kasus ini? Ini kan sekarang proses kan sudah ada perdamaian antara yang korban masyarakat yang salah tangkap itu sendiri dengan pihak anggota yang melakukan itu kan sudah ada perdamaian. Sekarang proses pemeriksaannya saja kita dorong terus di mana letak kesalahannya. Kalau memang ada kelalaian menjalankan prosedur kami pastikan bahwa mereka akan memberikan satu sanksi apakah itu disiplin ataupun kodetik. Ini kita dorong terus. Hanya pelajaran dari sini Sintia bahwa dalam kooperasi, pemututan ketika akan melakukan penangkapan ini jangan sampai terjadi di tempat keramaian. Seperti kasus Saipul Jamil di Pondamitul Jaya yang lalu itu betul-betul dipertimbangkan. Dari kasus yang lalu itu kami memberikan atensi itu agar ke depan ini betul-betul dipertimbangkan mengapa tidak dilakukan pemututan sampai kutia berakhir sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Ini tentu kami terus mendorong standar profesionalisme di dalam melakukan pemututan dan penangkapan terhadap seseorang yang diduga itu melakukan tidak pidana agar tidak memaksa hak-haknya. Kalau dari catatan kompolna sendiri ini kan bukan pertama kalinya terjadi. Apa yang harus dikritisi? Dan seperti apa tindakan yang harus diperbaiki dalam tubuh kepolisian mungkin? Memang dalam beberapa survei atau pelitian kadang-kadang memang anggota yang bertugas itu di lapangan Sintia dihadapkan suatu dilema mengejar penjahat atau menghormati prosedur. Nah tentu kami terus akan mendorong standar profesionalisme itu tetap harus dihormati, dijalankan standar profesionalisme itu yang terus akan kami dorong itu dipatuhi. Sehingga apapun langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhindar dari kesalahan-kesalahan meskipun kecil yang itu bisa menurunkan prosedur. Itu kira-kira menjadi catatan kita. Saat ini sudah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Menurut Anda apakah ini cukup? Karena kalau bicara soal salah tangkap apalagi dilakukan di dalam keramaian ini tentunya ada dampak psikologis tidak hanya kepada korban tetapi juga orang yang mengetahui peristiwa ini. Ya sesuai dengan respon dari Kapolres Kabupaten Bogor itu kami dorong semua unit yang melakukan kegiatan itu sedang dalam proses pemeriksaan biar kita tunggu dulu hasilnya nanti seperti apa dan kami pastikan nanti Kapolres Kabupaten Bogor akan memberikan penjelasan di publik kembali. Kalau dari Kompolna sendiri ini kan sudah beberapa kali terjadi jika kembali terjadi peristiwa salah tangkap apakah ada sanksi yang lebih tegas supaya ini bisa menjadi pembelajaran? Kalau itu dilakukan secara sengaja melanggar prosedur tentu anggota yang katakanlah melakukan itu ya tentu harus dipindah tugaskan itu paling efektif sanksi yang bisa diberikan tapi kita lihat saja nanti kita dorong pemeriksaannya agar benar-benar dilakukan secara profesional transparan dan akuntabel itu dulu sentiasa. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Yusuf.